Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 5E hari ini kita memasuki tema yang baru ya tema 5E Nah yang pertama, subtema 1 Di subtema 1 itu ada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA Pertama kita belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu Di bahasa Indonesia ada yang namanya ide pokok Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang ide pokok Ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi bahasan dari sebuah bacaan atau yang biasa kita bilang itu sebagai inti pembicaraannya itu apa Itu ide pokok Ide pokok bisa terletak di awal kalimat maupun di akhir kalimat Ini kita coba cari contoh ide pokoknya ya Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem Komponen abiotik di dalam ekosistem misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari Nah ini kita cari nih ide pokoknya gimana Nah kalau ide pokok itu kita baca dulu keseluruhan dari paragrafnya Baru kita bisa simpulin ide pokoknya Misalkan ini Ini disini ngomongin ada komponen biotik, abiotik Nih Terus komponen biotik itu semua makhluk hidup Kalau abiotik itu dia yang tidak hidup Contohnya ini Berarti disini ide pokoknya itu ngomongin apa? Nih disini ada ya Ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama nih Berarti dia ngomongin tentang komponen biotik dan abiotik Itu apa namanya ide pokoknya nih Ide pokoknya berarti ini Nah selanjutnya Berdasarkan fungsinya komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri Konsumen yaitu Makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk hidup lain Kalau pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup setelah mati Jadi dia makannya bangka ya Nah disini pada paragraf kedua ini ngomongin apa sih kira-kira Ini dia ngomongin fungsinya nih Fungsi dari komponen biotik fungsinya Kayak produsen Fungsinya sebagai yang menghasilkan makanan Kalau konsumen yang memperoleh makanan dan seterusnya Berarti ide pokoknya adalah fungsi dari komponen biotik Karena disini ngomonginnya masing-masing fungsinya Lanjut lagi Paragraf ketiga Seluruh komponen biotik dalam ekosistem Memerlukan energi untuk beraktivitas Energi diperlukan dari makanan Berdasarkan kebutuhan makanan tersebut Terdapat interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai Interaksi tersebut membentuk rantai makanan Nah disini kira-kira ngomongin apa sih Nah disini dia ngomongin ada produsen, konsumen, pengurai Terus ngomongin tentang energi untuk aktivitas Terus ada juga interaksi tersebut membentuk rantai makanan Jadi intinya ini ngomongin apa sih Disini dia membicarakan tentang apa energi Nah dia ngomongin energi Nih ekosistem memerlukan energi Lanjut Komponen tingkat satu dalam rantai makanan merupakan Hewan pemakan tumbuhan produsen Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora Konsumen tingkat dua Ada yang memakan daging saja Ada juga yang memakan daging dan tumbuhan Hewan pemakan daging disebut karnivora Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora Jadi dalam rantai makanan terdapat herbivora Karnivora dan omnivora Nah disini ide pokoknya apa sih Disini tadi menjelaskan tentang herbivora itu apa Karnivora apa, omnivora apa Jadi intinya ini ngomongin apa Disini membicarakan tentang rantai makanan yang terdiri dari herbivora Marnivora dan omnivora Berarti disini ide pokoknya terdapat pada kalimat terakhir Atau kalimat induktif Oke kita lanjut lagi ya Nah disini seperti yang pada paragraf sebelumnya yang dijelaskan Hewan berdasarkan jenis makanannya Terdiri dari tiga jenis Yang pertama herbivora Yang kedua karnivora Dan yang terakhir ada omnivora Kalau herbivora itu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan Kayak misalkan rumput, daun, dan tumbuhan lainnya Ciri-cirinya itu dia berkaki empat Tidak memiliki taring Dia punya gigi geraham Hidupnya di darat Karena dia makanannya ada di darat Kalau hewan karnivora itu Hewan pemakan daging Biasanya dia hewan yang buas Ciri-cirinya dia punya cakar dan paruh yang tajam Memiliki taring Dan memiliki kemampuan berlari untuk mengajar mangsanya Kalau omnivora itu hewan pemakan segalanya Ciri-cirinya dia bisa mengonsumsi tumbuhan maupun daging Berasal dari hewan mamalia maupun non-mamalia Ini coba dilihat Ini kambing Kambing adalah contoh hewan Makan apa? Makan rumput atau makan tumbuhan Berarti dia herbivora Ini dia juga kelihatan ya Dia makannya rumput zebra Berarti zebra herbivora Sapi juga makannya rumput Herbivora Kelinci juga dia makannya tumbuhan Kayak wortel Terus bayam Rumput Dia herbivora Nah ini ada macan atau harimau Harimau itu hewan buas Hewan buas biasanya memakan daging Atau yang biasa dikenal dengan hewan karnivora Ini juga singa Singa pemakan daging Ini komodo Komodo juga termasuk hewan karnivora Karena ia makanannya adalah daging Buaya juga karnivora Ini apa? Ini anjing Anjing termasuk hewan karnivora Dia makannya daging Nah ini babi Babi itu adalah hewan pemakan segalanya Kalau pemakan segalanya Berarti dia hewan omnivora Ayam juga ya Ayam dia makan apa aja? Nah ayam ini termasuk hewan omnivora Tikus juga nih Dia makan apa aja? Kayak misalkan kayu dia makan Bangku juga dia makan Yang di tong sampah dia makan Maka tikus ini sebagai hewan omnivora Sama bebek juga Apa aja dia makan Berarti bebek termasuk hewan omnivora Monyet juga Dia bisa makan pisang Makan buah-buahan Makan paja dia makan Daging ayam juga dia makan Maka monyet termasuk hewan omnivora Kemudian ada kelelawar 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 dia termasuk hewan Apa? Kelelawar ini termasuk hewan omnivora Dia memakan segalanya Dia bisa makan tumbuhan Dia bisa makan serangga Dia makan buah dan lain sebagainya Ini penampakan atau wajah dari kelelawar Mungkin ada teman-teman yang belum pernah lihat Wajah kelelawar seperti apa? Nah ini wajahnya Nah itu dia Pembelajaran kita hari ini Tentang ide pokok dan jenis hewan Berdasarkan makanannya Jika ada yang kurang jelas Bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya